Intro Shalom Bapak Ibu Sudara Terkasih Dalam Tuhan Puji Tuhan hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah online Dan saya percaya bahwa ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia Sekalipun ibadah ini lewat online, tapi saya percaya Tuhan bisa menjama, Tuhan bisa melawat lewat situasi dan kondisi apapun dalam kehidupan kita Bapak Ibu Sudara, tentu semua kita rindu untuk kita boleh mengalami mujizat dalam hidup ini Bahkan mungkin ini sudah menjadi doa kita setiap hari, menjadi seruan hati kita kepada Tuhan Supaya Tuhan melakukan mujizatnya dalam hidup kita Bapak Ibu Sudara, izinkan pada kesempatan ini juga saya menyadarkan setiap kita bahwa Sesungguhnya setiap saat dalam hidup kita ini adalah mujizat yang Tuhan kerjakan Seringkali kita punya pandangan tentang mujizat adalah sesuatu yang insidensial Dan itu spektakuler begitu Bapak Ibu Sudara Ya itu iya, betul, kadang Tuhan bekerja dengan hal-hal yang sedemikian Tetapi Bapak Ibu Sudara tanpa kita sadari bahwa setiap hari dalam hidup kita ini dipenuhi dengan mujizat Ketika kita bangun pagi tadi, kita mendapati kita masih bernafas Itu adalah mujizat terbesar yang kita alami dalam kehidupan kita setiap hari, siapapun kita Ketika kita bisa hari ini menikmati berkat-berkat Tuhan dan sebagainya Itu pun mujizat, sebab tidak semua orang bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya Kita lihat ada banyak orang yang kaya, ada banyak orang yang memiliki segalanya Lalu di pemikiran kita berkata tentu dia sangat bahagia Tapi ternyata-ternyata hidupnya tidak sebahagia apa yang kita bayangkan Bapak Ibu Sudara, hari ini kita ada, hari ini kita bisa nikmati Itu semua adalah karena mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita Itu sebabnya bersyukur kepada Tuhan untuk apapun keadaan kita saat ini Bagaimanapun situasi kita saat ini Karena kita percaya hidup kita, mujizat itu sudah ada dalam diri kita Ketika kita taat, ketika kita melakukan firman Tuhan Maka mujizat itu sudah ada dalam diri kita Nah sebelum saya berbicara tentang kunci mujizat ini Kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Sudara Bapak sumber segala mujizat Biarlah Tuhan kami boleh menyadari dalam hidup ini Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Ini adalah sebuah mujizat Ini bukan cuma sekedar anugerah yang selama ini kami katakan Tetapi hidup kami ini adalah karena anugerah dan mujizat Karena hari ini kami masih bernafas Hari ini kami masih diberi kesempatan untuk melakukan segala aktivitas kami Itu pun semuanya mujizat bagi kami Terima kasih Bapak kami memenyerahkan hidup kami Masa depan kami ke dalam tanganmu Karena kami percaya dari waktu ke waktu kau tidak pernah berhenti Mengerjakan mujizat-mujizatmu dalam hidup kami Ajar kami Tuhan untuk mengetahui kunci untuk kami boleh selalu mengalami Mujizatmu dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Sertai ibadah kami saat ini yang singkat ini Tetapi kami percaya Perkataanmu Firmanmu Karyamu tidak bisa dibatasi oleh waktu Engkau sanggup mengubahkan hidup kami Saat ini juga dalam nama Yesus Haleluya Amin Kita buka Yesaya 55 Bapak Ibu Surah kita mau baca firman Tuhan bersama-sama Yesaya 55 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 Judul dari Perikop ini Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan Ayo hai semua orang yang haus Marilah dan minumlah air Dan hai orang yang tidak mempunyai uang Marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah Juga anggur dan susu tanpa bayaran Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti Dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan Dengarkanlah Maka aku akan memakan yang baik Maka kamu akan memakan yang baik Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku Dengarkanlah aku Maka kamu akan hidup Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa Menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal Dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu Oleh karena Tuhan alamu Dan karena yang maha kudus ala Israel Yang mengagungkan engkau Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui Berserulah kepadanya selama ia dekat Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya Dan orang jahat meninggalkan rancangannya Baiklah ia kembali kepada Tuhan Maka dia akan mengasihaninya Dan kepada Allah kita Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu Dan jalanmu bukanlah jalanku Demikianlah firman Tuhan Seperti tingginya langit dari bumi Demikian tingginya jalanku dari jalanmu Dan rancanganku dari rancanganmu Sebab seperti hujan dan salju yang turun dari langit Dan tidak kembali ke situ Melainkan mengairi bumi Membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Memberikan benih kepada penabur Dan roti kepada orang yang mau makan Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia Tetapi ia melaksanakan apa yang kukendaki Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya Sesungguhnya kamu akan berangkat dengan sukacita Dan akan dihantarkan dengan damai Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira Dan bersorak-sorai di hadapanmu Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap Di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan apa Bapak ibu saudara Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku Dengarkanlah maka kamu akan hidup Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu Menurut kasih setia yang teguh yang ku janjikan kepada Daud Bapak ibu saudara Tuhan menciptakan manusia dengan dua telinga dan satu mulut Dengan tujuan yang sangat jelas tentunya Yaitu supaya manusia lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara Namun dalam praktek hidupnya sehari-hari Bapak ibu saudara yang terjadi justru kebalikannya Banyak orang lebih suka berbicara daripada mendengar Mudah sekali berkomentar Mudah sekali menghujat Mudah sekali menghakimi Mudah sekali mengkritik Mudah sekali menggosip Youtube, media sosial hari-hari ini Bapak ibu saudara TikTok atau apapun itu Menjadi luapan Dari setiap orang yang suka Berbicara Daripada mendengar Kita lihat bagaimana Hater-hater Pemfitnah, penghujat dan penghakimi Dan pengkritik Dan penggosip Dan semuanya itu Dan luar biasanya Itu sangat diminati Sangat disukai Makanya viewersnya bisa sampai begitu banyaknya Hal yang sangat menyedihkan terjadi dalam kehidupan hari-hari ini Ada tertulis di alam Amsal 10 ayat ke-9 Di dalam banyak bicara Pasti ada Pelanggaran Tetapi siapa yang menahan bibirnya Berakal budi Bapak ibu saudara Tuhan berfirman melalui Yesaya Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku Dengarkanlah Maka kamu akan hidup Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu Menurut kasih setia yang teguh Yang kujanjikan kepada Dau Tuhan ingin agar kita senantiasa Menyendengkan telinga Mendengar dia berbicara Selama ini tanpa kita sadari Bapak ibu saudara Kita terlalu sibuk Berbicara kepada orang lain Bahkan kalaupun kita berbicara Kepada Tuhan Setiap kali kita datang di hadapan dia Kita sudah bawa daftar permintaan kita Lalu dengan cepat kita bacakan Semua daftar permintaan itu Banyak bicara Kepada Tuhan Dalam doa-doa Yang dipenuhi dengan Segudang permintaan Tetapi kita tidak memberi kesempatan Kepada Tuhan Untuk berbicara Selesai mengungkapkan semuanya Dengan cepat kita tutup Amin And then Bye Kita tidak pernah beri kesempatan Kepada Tuhan untuk berbicara Kita tidak menghiraukan Perkataan Tuhan Itu sebabnya Tuhan menegur dengan keras Di dalam Yesaya 42 Ayat ke-20 Dia bilang Engkau melihat banyak Tetapi tidak memperhatikan Engkau memasang telinga Tetapi tidak mendengar Dan itu yang terjadi Pada setiap kita hari-hari ini Padahal Bapak Ibu Saudara Tuhan ingin sekali Berbicara kepada kita Tuhan tidak rindu hal yang lain Yang kita bisa berikan kepadanya Sebab segala semua Yang kita punya hari ini itu Berasal daripada Tuhan Dan Tuhan tidak ingin dikembalikan Satu-satunya yang menjadi Keinginan Tuhan adalah Bersekutu dengan kita Bersekutu itu artinya Ada dua arah Komunikasi dua arah Bapak Ibu Saudara Selama ini kita cuma satu arah Kita datang sama Tuhan Blablabla Amin And then bye Padahal sekali lagi Tuhan ingin Berbicara kepada kita Dan ia mau kita dengar Dengaran akan dia Bahkan berapa banyak Bapak Ibu Saudara Setiap kali kita berbicara Sama Tuhan Di dalam doa-doa kita Kita selalu mengucapkan Doa yang sama Karena semua itu Sudah menjadi sebuah rutinitas Hafalan bagi kita Dan dengan cepat Kita katakan Amin Padahal sekali lagi Dia ingin kita Dengan dengaran akan dia Tuhan berbicara Kepada kita Di dalam saat teduh kita Di dalam doa-doa kita Bahkan juga Dengan berbagai cara Termasuk melalui hamba-hambanya Yang ia percaya Untuk menyampaikan isi hatinya Mendengarkan Tuhan berbicara Bapak Ibu Saudara Adalah langkah Menuju kehidupan Dan berkat Nuh Adalah contoh orang yang Dengar-dengaran akan Tuhan Akan suara Tuhan Ketika Tuhan berfirman Untuk memberitahukan Segala rencananya Di dalam kejadian 16 ayat ke-13 Di dalam kejadian 6 ayat ke-13 Sampai 21 Nuh mendengarkan Dengan baik Dan dia tidak Berargu Sama Tuhan Dia hanya mendengar Dan dia melakukan Tepat seperti yang Tuhan firmankan Karena Nuh mendengarkan Dan taat Nuh dan seisi Keluarga Selamat Dari air bah Yang menenggelamkan Bumi Banyak mendengar Firman Tuhan Dan taat melakukannya Pasti diselamatkan Dan Pasti Diberkati Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara Ada banyak Dari kita Daripada taat Malah seringkali Justru Memperontak Ketika doa-doa Kita belum terjawab Oleh Tuhan Kita belum Beroleh jawaban Dari Tuhan Seringkali Sikap hati Seseorang Langsung berubah Yang sebelumnya Begitu percaya Kini mulai Timbul Kebimbangan Dan keragu-raguan Terhadap Janji Tuhan Benarkah Tuhan Sanggup menolong Apakah janji Tuhan Itu berlaku Bagi orang-orang Di zaman Alkitab Dan tidak lagi Relevan Dengan kehidupan Orang percaya Yang hidup di zaman Seperti sekarang ini Kita mulai Meragukan Kasih dan kuasanya Bapak ibu saudara Satu hal yang harus kita Imani Bahwa Tuhan Tidak sekali-sekali Pernah Ingkar janji Dengan apa yang Dijanjikannya Karena dia bukanlah Manusia Sehingga dia Berdusta Bukan anak manusia Sehingga Dia menyesal Masa kan dia Berfirman Dan tidak Melakukannya Atau Berbicara Dan tidak Menepatinya Bilangan 23 Ayat ke-19 Salah satu buktinya Adalah Hal pembagian Tanah Kanaan Pada masa sebelumnya Tuhan berjanji Kepada bangsa Israel Untuk memberikan Tanah Kanaan Suatu negeri Yang baik Dan luas Suatu negeri Yang berlimpah-limpah Susu dan madunya Kita baca itu Di keluaran 3 Ayat ke-8 Karena itu Tuhan Memerintahkan Musa Untuk memilih 12 orang Sebagai Perwakilan Dari tiap-tiap Suku-suku Yang ada Di Israel Untuk mengintai Dan mengamat-amati Secara dekat Negeri Yang dijanjikan Tuhan itu Dan yang Disesalkan Adalah Dari 12 orang Yang diutus Musa Ternyata Hanya Dua orang saja Yang memberikan Respon Positif Yaitu Joshua Dan Kaleb Dan kita tahu Pada akhirnya Joshua dan Kaleb Hanya mereka Berdua Yang masuk Ke tanah Janjian itu Akhirnya Hanya mereka Berdualah Yang masuk Ke tanah Kanaan Alias Menggenapi Mengalami Penggenapan Janji Tuhan Janji Tuhan Janji Tuhan itu Adalah Janji yang Murni Bagaikan Perak Yang teruji Tujuh kali Dimurnikan Dalam Dapur Peleburan Di tanah Sesungguhnya Tuhan rindu Memberkati Anak-anaknya Dengan melimpa Dengan mujizat Mujizatnya Namun Seringkali Bapak Ibu Surah kita Kita sendiri Yang tidak memiliki Respon hati Yang benar Saat Menantikan Janji Tuhan Tersebut Kita bersungut-sungut Dan Mengeluh Mengomel Pesimis Dan Tidak lagi Sabar Menantikan Tuhan Tuhan Berkata Hambaku Kaleb Karena Lain jiwa Yang ada padanya Dan Ia mengikuti Aku dengan Sepenuhnya Akanku Bawa masuk Ke negeri Yang Telah Dimasukinya Itu Dan Keturunannya Akan Memilikinya Bilangan 14 Ayat Ke 24 Itu Sebabnya Bapak Ibu Sudara Kunci Mengalami Berkat Kunci Mengalami Mujizat Tuhan Adalah Respon Hati Yang Benar Sebab Respon Hati Yang Benar Sangat Diperlukan Supaya Janji Tuhan Dapat Digenapi Dalam Hidup Setiap Kita Bapak Ibu Bapak Ibu Sudara Itu Sebabnya Percayalah Apapun Yang Tuhan Rancangkan Atas hidup Kita Tuhan Tidak Akan Pernah Gagal Untuk Menggenapinya Kutau Rencanamu Tak Pernah Gagal Bagiku Kutau Rancanganmu Indah Pada Waktunya Walau Ku Tak Mengerti Jalan 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 Tuhan Namun Satu Haku Tetap Percaya Kutau Rancanamu Tak Pernah Gagal Bagiku Kutau Rancangan Indah Pada Waktunya Walau Ku Tak Mengerti Jalan Jalan Tuhan Namun Satu Haku Tetap Percaya Tuhan Tak Pernah Gagal Menepati Janjinya Bagi Orang Yang Berharap Padanya Tuhan Tak Pernah Lalai Mengenapi Firmannya Bagi Orang Yang Percaya Padanya Percaya Percaya Hanya Hanya Oleh Karena Percaya Segala Sesuatu Bahkan Mujizat pun Terjadi Hanya Oleh Karena Iman Percaya Kita Kepada Tuhan Mari Sekali Lagi Di hadapan Tuhan Sama-sama Kita Mau Akui Ketua 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 Tuhan Tuhan Pernah Gagak Menepati Janjinya Bagi Orang Yang Berharap Padanya Tuhan tak pernah lalai menggenapi firmaninya Bagi orang yang percaya padanya Tuhan tak pernah gagal menepati janjinya Bagi orang yang berharap padanya Tuhan tak pernah lalai menggenapi firmaninya Bagi orang yang percaya padanya Bagi orang yang percaya padanya Bagi orang yang percaya padanya Kami percaya Kami percaya Selamanya Tak pernah berhenti Kami percaya Selamanya Kami percaya Kami percaya Selamanya Letakkan segala pengharapan dan kepercayaan Kita kepada Tuhan Sebab Dia lah yang memelihara hidup setiap kita Percaya Bahwa Tuhan sanggup mengubah segala keadaan Menjadi kebaikan Percaya Bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat Dan mujizat masih ada sampai hari ini Maka kau akan melihat Bagaimana Tuhan mengerjakan segala sesuatunya Menjadi indah bagi setiap kita Haleluya Haleluya Bapak sumber penghiburan Di saat segala sesuatu Telah terjadi Sesuatu yang berjalan salah Dan kacau dalam hidup ini Dan semua hal ini telah membuat kami begitu bersedih Terluka dan patah hati Semua ini menyadarkan kami Akan begitu lemahnya kami menghadapi hidup ini Kami tidak pernah mampu menemukan jalan kami sendiri Di saat kami harus melewati badai kehidupan yang keras dan menggelora ini Itu sebabnya kami memilih untuk berlari kepadamu Karena kami perlu Untuk merasakan kehangatan terangkasimu lagi Kekuatan yang daripadamu Lagi Bapak Kami tahu bahwa engkau Dapat melihatnya Dan akan melimpahkan penghiburan yang kami cari Yang sangat kami butuhkan di tengah-tengah kelemahan kami Kami akan melihat kuasamu nyata Kami ingat penghiburan yang engkau berikan kepada Hana Di dalam kepedihan hatinya Itu sebabnya Tuhan kami percaya Hanya kepadamu Mari Bapak Ibu suruh yang percaya kepada Tuhan Kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan Sebab berkat Mujizat itu datangnya daripada ala Bapak Di dalam putera yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Dan di dalam persekutuan dengan roh kudus Yang adalah penghibur dan penolong yang setia Dalam kehidupan setiap kita Yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna Sampai kita didapati kudus dan tidak bercaca celah Pada saat ia datang kembali di awan-awan yang permai Untuk menjemput setiap kita Dan membawanya tinggal di dalam kemuliaannya Sampai selama-lamanya Mari semua kita yang diberkati sama-sama kita katakan Amin